Pemerintah Kabupaten Serang mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan angkaran dana desanya untuk pembangunan sarana-prasarana madrasah. Hal itu dilakukan karena saat ini prioritas pembangunan desa sudah bergeser dari infrastruktur menjadi kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Bupati Serang, Ratu Tatu Hasanah mengapresiasi langkah yang dilakukan Kepala Desa Pasawuran untuk pembangunan gedung madrasah diniahnya menggunakan dana desa. Menurutnya apa yang dilakukan tersebut bisa dicontoh oleh desa lain di wilayahnya selasa 21 Januari 2020. Tatu menjelaskan, pendidikan adalah salah satu prioritas yang akan dibangun oleh Kabupaten Serang. Salah satunya yakni pendidikan diniah, sanawiyah, dan aliyah, juga sekolah formal. Dindin Kabar TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!